Pemuda tersebut melangsungkan aksinya di tengah rapat paripurna hari ulang tahun, HAT, ke-26 Kota Bekasi, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Rang Media, tampak pemuda itu menebarkan uang mainan dari lantai 2 gedung DPRD. Aksi pemuda itu dilakukan ketika pelaksana tugas, PLT, wali kota Bekasi sedang memberi sambutan di depan anggota DPRD dan seluruh tamu undangan. Awalnya, pemuda itu terlihat duduk di bangku lantai 2. Namun pemuda yang mengenakan kemaja putih celana abu-abu itu tiba-tiba bangun dari tempat duduknya. Lembaran uang mainan yang disebar dari balkon kursi tamu itu kemudian berjatuhan ke lantai 1, di tempat duduk para anggota DPRD Kota Bekasi. Sambil menebar uang mainan itu, pria tersebut terdengar menyampaikan orasinya dengan suara yang lantang. Pemuda tersebut meminta pelaksana tugas, PLT, wali kota Bekasi Tri Adianto mengklarifikasi suatu hal yang berkaitan dengan perda nomor 11 tahun 2005 dan pencegahan perjudian di kota Bekasi. Silakan kalian mengklarifikasi karena itu melanggar perda nomor 11 tahun 2005. Jangan rusak kota Bekasi yang insan ini dengan hasil perjudian yang haram dan melanggar undang-undang, ujar pemuda itu setelah melempar lembaran uang palsu. Melihat aksi pria itu, PLT wali kota Bekasi yang sebelumnya tengah berbicara kemudian seketika berhenti. Belum diketahui apa maksud dan tujuan pria itu hingga melakukan aksi tersebut. Namun, setelah menyampaikan orasinya, pemuda itu kemudian langsung diamankan oleh petugas dan dibawa turun dari lantai 2. Jika diperhatikan, uang mainan yang ditebar memiliki nominal 100 ribu rupiah. Salah satu sisinya tampak gambar proklamator Ri Soekarno dan Mohamad Hatta. Sedangkan pada sisi lainnya tertulis 100 ribu rupiah saja dan tulisan Bank Mainan Indonesia. Aksi pria yang menebar uang mainan di tengah rapat paripurna hat kota Bekasi itu viral dan beredar di media sosial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!